Oke, review hidrolik jok motor Supra X125 Berikut penampakannya setelah terpasang hidrolik di jok motor Supra X125 Nih, bisa kita lihat, sangat keren ya Hidroliknya setelah terpasang Ini sangat memudahkan kita dikala kegiatan setiap hari Dari beraktivitas seperti mengatasi bensin Meletakkan bareng di bagasi dan yang lainnya Karena kita tidak perlu menahan bagasi Cukup membukanya, setelah itu bagasi akan membuka sendiri Seperti bagasi-bagasi mobil pada umumnya Cara pemasangannya pun juga cukup mudah Kita ukur ke tinggi yang sesuai yang kita mau Saran saya letakkan di bagian tengah bagasi seperti ini ya Bagian tengah bagasi yang seperti ini Buat dudukannya, disini ada 3 lubang ya 1, 2, 3 Saya membuat lubang menggunakan solder Ini adalah contoh ukuran dudukan yang salah Setelah solder, pasang dudukan bawah yang bulat ini Lalu ukur dudukan yang atasnya Untuk mengudahkan kita mengatur ketinggian tempat duduk Ketika bagasi dibuka Setelah diukur Solder juga bagian atas yang ini Lalu pasang dudukannya Lalu kemudian pasang hidroliknya Nah, setelah terpasang Jadilah menampakannya seperti ini Oke, mari kita lihat Cara kerjanya Tutup bagasinya Nah, ditutup Kita buka Cangkret sedikit Lalu dia akan membuka Nah, gampang bukan? Harganya juga cukup murah Sekitar Rp25.000 Di toko-toko variasi Kita bisa memasang sendiri Sesuai Keinginan kita Juga lebih mudah Bahkan tidak perlu Membur Banyak-banyak Tidak pembay Cukup membolongkan sedikit Untuk dudukan ininya Berikut kita lihat lagi contohnya Bentar Congkret sedikit Lalu dia akan membuka Nah, oke Sekian dari saya Ini Penampakan hidroliknya